Halo lah, ada di sini. Oke, di video kali ini saya mau ikut-ikut youtuber lain, eh bukan ikut-ikut juga sih. Maksudnya kalau di game Stardufalli itu ya, ada suatu video tersendiri yang namanya Farm Tour. Farm Tour, ya Farm Tour atau biasa disebut itu Showcase Farm ya. Maksudnya nunjukin farm kita itu sebagaimana bagusnya gitu ya. Jadi saya di sini mencoba untuk merapihkan farm saya, rumah saya. Jadi saya bisa Show of atau Showcase atau tunjukkan ke kalian bagaimana farm dan isi rumah saya yang ada di save-an saya gitu ya. Ini kalau biasanya orang Farm Tour itu yang di tempat biasanya ya, yang lahannya sangat besar itu. Tapi kali ini karena ada Beach Farm, ya yang Beach Farm yang baru itu ya, jadi saya mau Show of-nya di Beach Farm. Jadi ini jatuhnya Beach Farm Tour. Farm Tour Beach Farm. Gitu lah ya, pokoknya kita tour di Beach Farm, oke. Tapi sebelum kita ke Beach Farm-nya nih, saya mau tunjukin rumahnya dulu. Karena saya sudah perbaiki rumah-rumah saya, bukan rumah-rumah, rumah saya, isi dalam rumah saya. Jadi inside my house gitu ya, asik Inggrisnya. Tapi sebelum itu lagi, jangan lupa subscribe karena, oh iya jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kalian kayaknya sepertinya kurang banyak yang nyalakan lonceng notifikasi. Karena di tab komunitas saya itu like-nya cuma sedikit, ya. Jadi mungkin asumsi saya, kalian belum nyalakan loncengnya. Jadi kalian lambat dapat atau mungkin tidak dapat sama sekali postingan-postingan saya yang ada di tab komunitas. Jadi buat kalian yang mau lihat saya di tab komunitas juga, pokoknya ada berita-berita terbaru di tab komunitas. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, oke. Karena itu yang paling penting. Jadi kalau ada saya upload video terbaru, eh, saya upload video terbaru, nge-posting di tab komunitas, kalian juga dapat, oke. Jadi ini saya pakai mode ya. Jadi ini mungkin saya matikan saja time frozen-nya. Oke, jadi kita langsung mulai dari inside house tour. Pokoknya tour dalam rumah dulu ya. Ini kamar. Jadi harusnya di sini, kalau tidak salah, di sini tidak ada jalan turunnya. Dipotong, tapi saya sudah buka sama Robin, jadi bisa langsung ke bawah. Bisa langsung ke kiri. Ini rumah saya, eh, kamar saya, kamar pribadi ceritanya. Ini ada kasur yang lumayan besar. Terus ada di sini saya tambahkan dekorasi sedikit mempercantik. Ada pearl dua di situ. Pearl, pearl, mutiara ya. Di sini dekorasinya bunga-bunga, biar cantik dikit. Lampunya ada dua, biar terang. Di sini juga dekorasi. Nah, kita langsung ke kiri dulu ya. Di kirinya ada kamar anak. Kenapa saya langsung taruh di sini? Karena yang pertama, sepertinya kalau di tempat lain kayaknya agak kurang. Jadi saya taruh di sini. Dan kalau alat lainnya ya, misalnya kalau di rumah yang asli itu, kamar anak itu tidak boleh jauh-jauh sama kamar orang tuanya. Supaya kamar anaknya terkontrol ya. Jadi game ini juga saya buat seperti itu. Oke, di sini tetap ada dekorasi anak-anaknya yang warna-warni dikit-dikit lah. Tapi harus menyerupai konsep rumahnya juga. Yaitu konsep rumahnya warna coklat di bagian kamarnya. Jadi lantainya harus warna coklat juga. Kalau menurut saya warna-warni itu terlalu gimana ya. Jadi saya cuma membuat warna-warni itu hanya di dekorasi-dekorasinya saja. Jadi ini karpetnya warna-warni. Terus ada boneka-boneka Junimo-nya. Di sini ada pernak-pernik dikit ada hiasan tupai. Terus di sini ada tempat duduk. Yang mejanya itu puzzle ya. Jadi cantik dan menggambarkan atau melambangkan ke kanak-kanakan gitu ya. Ada anak-anaknya gitu ya. Terus di sini saya taruh aquarium di tengah-tengahnya. Jadi anak-anaknya itu kalau bangun, wah lucu nih ada ikan nih gitu. Jadi diajarkan sejak kecil itu mengenal binatang gitu ya. Meskipun binatangnya hanya kepiting dan ikan legendari satu ya. Itu saya dapat sendiri. Ada di bagian bawah di sungai kalau tidak salah. Terus di sini ada dekorasinya sedikit. Di dinding itu ada... Saya sebenarnya mau taruh jam dinding. Cuma sepertinya tidak ada. Jadi saya taruhnya itu gambar-gambar boneka juga. Terus jendelanya agak banyak. Lampunya juga agak banyak. Terus di sini kalau kalian lihat di atas di sini ada lampu satu biji ya. Jadi kayak menetasin anak ayam. Tapi kalau konsepnya menurut saya itu di keranda bayi. Kalau di keranda bayi itu berarti bayinya masih sangat kecil ya. Masih butuh kehangatan. Jadi ditaruh satu lampu lagi di situ. Nah kalau ini lampunya di atas aquarium supaya ikannya lebih kelihatan gitu ya. Lebih nampak gitu ya. Oke jadi kita lanjut ke bagian kiri lagi. Di bagian kiri ini ada ruangan yang sebenarnya saya kurang tahu untuk apa. Tapi jadi saya fungsikan sebagai ruangan kayak santai gitu. Ruangan aquarium. Jadi di bagian sini ada ikan air sungai. Atau ikan air tawar ya. Dan di sini ikan air laut. Di sini bisa tempat duduk. Bisa nongkrong-nongkrong. Ada sedikit pernak-pernaknya sailor di situ. Ini juga lampu yang gede di tengah-tengahnya. Supaya ikannya kelihatan bagus. Nampak jelas gitu ya. Di belakang aquarium juga ada lampu kecil di situ. Supaya ikannya lebih nampak lagi. Lebih keren lagi. Ruangannya lebih terang lagi. Saya sukanya kalau ruangan itu gak suka gelap-gelap ya. Gak asik gitu. Ngapain ruangan remang-remang gitu ya. Saya saja tidurnya kalau di dunia nyata itu nyalain lampu. Kalian tim yang mana? Nyalain lampu atau matiin lampu? Komen di bawah. Oke kita lanjut ke bawah. Di sini ada bagian kiri dan bagian. Sengaja saya buat seperti itu. Jadi kalau lewat-lewat ada bunyi-bunyi sedikit gitu. Enggak diam-diam aja. Enggak silent gitu ya. Ini bagian kiri ada saya pisahkan ruangannya ya. Jadi saya pisahkan dengan ini. Dengan si pohon palem, telpon, dan nada-nada ini. Supaya rumahnya itu lebih tertata rapi. Sebenarnya mau dipakai sekat. Cuma di Robin itu kayaknya tidak ada sekat untuk membuat dia potongannya seperti itu. Jadi saya buat sekat seperti ini saja. Jadi bagian kiri itu ada dapur dengan ruang makan. Ini kita langsung kasihin aja ya. Ini dapurnya kayak kurang tertata rapi karena ini kulkasnya ada dua. Dan di sini saya taruh depannya washtuffel. Jadi belum sempurna sekali ya. Jadi mohon dimaklumi karena bahan-bahan itu sudah hampir full di sini ya. Dan kalau buka kulkas itu ada bunyi-bunyinya karena dari sini ya. Gak apa-apa lah ya. Jadi anggaplah nada buat buka kulkas gitu. Di sini sudah hampir full kemarin. Jadi saya buat satu kulkas lagi. Dan saya bingung mau taruh di mana. Jadi taruh di sini aja dulu. Nanti kalau mau dirapikan aman dah. Oh iya sebelum saya lanjut. Bagi kalian yang nanya-nanya bang. Download Star Duvali-nya di mana bang? Kalau kalian mau download Star Duvali. Mau yang di Steam. Mau yang di APK Android-nya. Atau mau dari Google Play. Mau dari iOS. Tolong klik link-nya di bawah. Dan download-nya kalau bisa dari link-nya di bawah. Supaya saya dapat pundi-pundi uang biar sedikit saja. Untuk nambah-nambah beli komputer. Ini laptop sudah nggak mampu. Ini sambil rekam saja. Kadang sudah stuttering. Sudah stuck gitu ya. Ya gimana? Jadi tolong kalau mau lihat link-linknya di bawah itu. Tolong download-nya dari bawah saja. Supaya saya dapat pundi-pundi sedikit. Oke. Atau kalau yang mau yang donasi langsung bingung mau donasi kemana. Tuh ada link-nya juga di video nanti saya sertakan ya. Kali-kali gitu ya. Oke kita lanjutlah. Jangan kebanyakan promo-promo uang lah. Di sini ada juga kopi di sini ya. Ini kalau bangun pagi langsung kemari sebelum bekerja. Nah depan pintu ya. Supaya nanti kalau mau berangkat minum kopi dulu. Nah baru berangkat kerja. Ngurus sapi, ngurus ayam. Harus berenergi dulu ya. Jadi minum kopi dulu. Oke di sini ada meja makan seperti biasa. Di sini ada stoff juga. Ada pemanas ya. Tungku api ya. Jadi mantap-mantap dikit lah. Ini saya kasih dekorasi kue-kue karena di dapur ya. Jadi sebenarnya mau taruh makanan. Cuma kayaknya lebih santi kue deh. Di sini juga ada kursi. Ini ada depannya ada komputer. Sebenarnya komputernya tidak butuh kursi sih. Bukan komputer sih. Kayak semacam alat yang mendeteksi bahwa. Satu farm kita itu dikenalkan di sini. Kita buka dikit ya. Nah ini Eldorado Farm. Nah PCC-nya ada 116. Total crop. Jadi ini menjelaskan tentang detail-detail farm kita ya. Gitu dia. Oke kita langsung ke bawah langsung dulu ya. Sebelum ke kanan. Kita ke bawah dulu. Ini ruang bawah tanah. Karena ini tidak lama jadi kita ke bawah dulu. Ini ruang bawah tanah. Di sini ada. Aduh lupa namanya. Pokoknya ini apa gitu ya. Ini kek. Ini. Aduh lupa namanya. Ini furnish. Ini untuk game. Sebenarnya ruang bawah tanahnya tidak secantik ini ya. Maksudnya nggak cantik juga ini. Cuma saya membuat dia jadi lebih cantik. Karena meskipun ruang bawah tanah ini kan dipakai. Dan kita juga ke sini. Dan ini juga ruangannya agak gelap. Jadi saya tambahkan api sedikit-sedikit di sini. Jadi ya terang gitu lah ya. Oke kita langsung naik. Kayaknya tidak terlalu penting ruang bawah tanah. Tapi kalau kalian mau lihat ruang bawah tanahnya. Bingung mau seperti apa. Mungkin bisa seperti tadi. Oh iya mungkin kalau kalian ada yang tertarik dengan ini nanti. Ini beach farm saya. Nanti saya sertakan link downloadnya di bawah. Jadi bisa kalian copy lah ya. Ini di sini ruang tamu sebenarnya. Cuma bingung mau dikasih jadi seperti apa. Sempit. Jadi ya gitu aja. Ini ruang tamu ada dekorasi sedikit. Ada tetap ada khas anak-anaknya. Karena nantinya ini rumah keluarga ya. Keluarga itu bukan cuma hanya seorang. Tapi ada istri ada anak. Jadi ini kemungkinannya ini sudah spring juga. Mungkin saya akan menikah. Calonnya Penny mungkin. Jadi nanti lihat kelanjutannya saja. Kita langsung lanjut ke kanan lagi. Jangan terlalu lama dalam rumah. Karena saya maunya sebenarnya beach farm tournya ya. Ini cuma mau lihat sedikit-sedikit saja. Ini ruang santai. Ini ruang keluarga ya. Terus di sini ada tanggal. Jadi kalau kalian mau habis tangan tidur. Tanggal berapa ya. Nggak usah ke PR store. Kesini aja langsung ke bawah sedikit. Nah ini dia. Sudah ada can juga. Di sini ruang santai sebenarnya. Kalau di sini rencananya sih mau buat buku-buku ya. Cuma apakah di sini ada rak buku? Saya kurang tahu. Jadi taruh rak gitu aja. Di sini ada beer. Ada wine. Santai-santai gitu ya. Jadi kalau meskipun kita Indonesia. Nggak boleh minum kayak begini. Tapi kan ini anggaplah kita di luar negeri gitu ya. Jadi sambil minum becah buku. Minum beer. Minum apa gitu ya. Gitu-gitulah. Ke bawah ada ruangan. Sebenarnya bingung meruangan apa. Cuma saya ini taruhnya. Ruangan-ruangan. Achievement ya. Achievement. Di sini ada menyelesaikan. Menyelesaikan apa sih namanya. Ini yang museum ya. Yang lain-lain ini museum. Terus yang ini menyelesaikan. Aduh apa sih namanya itu. Rumah-rumah yang besar itu. Itulah ya pokoknya. Terus ini ada alat-alat buat-buat gitu ya. Saya bingungnya mau taruh dimana. Jadi taruh sini sementara. Ya gitu lah ya. Oke kayaknya sudah semua. Kita langsung ke farm tournya. Ini kebetulan lagi hujan. Apakah saya harus pindah ke mode cerah ya. Nanti lihat dulu. Kalau bagus. Sepertinya boleh lah ya. Meskipun hujan. Oke ini. Langsung ke bagian rumah. Kudanya saya taruh bagian samping. Supaya menyatakan rumah ya. Itu ada lakukannya itu. Kayaknya memang tempat kuda deh. Jadi. Saya taruhnya disitu. Kudanya. Ke bagian kanan dulu ya. Bagian kanan ini. Disini ada jalan kesini. Jalan ke kanan ini. Kalau tidak salah. Kalau sudah menikah disini. Dia ada ininya. Ada tempat untuk pasangan kita. Jadi. Ada lorongnya gitu ya. Dan lorongnya ini terbuat dari. Untuk membuat battery pack. Ya ini beach farm ya. Ini beach farm. Ini ada kursi. Yang saya bingung untuk apa sebenarnya. Cuma. Taruh sini aja. Jadi kalau pulang capek. Belum kerja duduk dulu. Hah gitu ya. Kalau kesini kan harus lompat gitu ya. Harus lewat sini dulu gitu ya. Jadi. Taruh sini dulu. Kalau pulang kerja lewat kanan. Lewat timur. Kota ya. Kalau situ dulu. Terus disini bisa taruh. Krepot ya. Seperti biasa. Ada krepot. Jadi. Ini gudanya beach farm. Kelebihannya itu bisa taruh. Banyak krepot. Bisa mancing dimana saja. Tapi kekurangannya. Nanti saya bilang. Ini ada pohon ya. Jadi untuk rindang merindangkan ya. Di samping rumah juga ada pohon. Dua. Dua batang. Dua. Pokoknya dua pohon lah ya. Kita kegir dulu ya. Ini sebenarnya ada. Tempat untuk peti-peti ya. Tapi sebenarnya. Nggak terlalu gimana juga. Karena. Tempat peti ini. Ada tempatnya tersendiri ya. Di bagian. Di rumah-rumah itu ya. Cuma masih taruh sini dulu. Tak jangan jelas. Nanti ini kalau mau dipindahkan bisa. Terus nanti di sini bisa dialokasikan untuk. Apa gitu. Terserah kalian ya. Tapi kalau saya masih bikin dulu. Karena ini belum sempurna sekali. Banyak-banyak kekurangannya ya. Ini ada tempat peti-peti. Di sini ada. Wah sudah jam 8 malam ya. Kayaknya tidur dulu ya. Sudah jam 8 malam. Kebanyakan cerita di dalam tadi. Oh iya juga. Berhubung saya pakai mode ya. Jadi kita frozen-kan setiap waktunya ya. Ini pakai mode. Jadi. Untuk tour. Jadi kita matikan aja dulu waktunya. Saya lupa tadi. Oke kita lanjut. In tempat kuda. Terus di bawah sini. Kita kebawah. Ke kiri dulu tuh kebawah dulu ya. Kebawah dulu lah ya. Eh kekiri dulu lah ya. Ini ada tempat kosong ya. Di sini tempat kosong. Bingung untuk apa. Rencananya mau taruh jam sih. Cuma jamnya belum dapat. Yang jam besar itu. Belum dapat rencananya mau taruh disini. Jadi kalau pulang kerja. Lihat jam yang paling besar itu. Kalau ada orang datang. Itu bisa. Terus di sini. Ini banyakan saya taruh tempat-tempat seperti ini. Tempat-tempat kosong. Supaya. Nyantai aja gitu. Jangan terlalu full farmnya ya. Farm itu kalau terlalu banyak. Pernak-perdikinnya juga. Atau banyak lahan-lahannya juga. Lahan kebun. Sapi. Apa segala macam itu. Kayaknya kurang seru gitu ya. Jadi. Ditaruh banyak dekorasi seperti ini. Untuk menyejukkan gitu ya. Ini bagian kiri ada cave lagi. Seperti biasa ya. Ada cave. Terus di kiri sini. Ini harusnya yang tempat greenhouse ya. Atau glass. Greenhouse lah. Anggap lah ya namanya. Saya ganti greenhouse-nya bagian sebelah kanan. Ini saya ganti tempat slime. Bagian ke atas ini. Ini saya cuma dekorasi sedikit. Untuk makamnya kakek kita ya. Jadi tidak terlalu penting-penting amat. Terus di sini ada kandang. Bagian-kandang itu bagian sini ya. Ini kandang dengan tanaman-tanaman ya. Jadi di sini kandangnya salah kandang sapi. Ada dua. Bar-nya ada dua. Terus bagian sini. Cup-nya juga ada dua. Bang. Cup-nya mana lagi satu? Di sini satu. Di bawah lagi satu ya. Ini kekurangannya ya. Kekurangannya beach farm itu. Salah satunya itu. Tidak bisa pakai sprinkler di tanah pasir. Gitu ya. Sand soil. Kalau tidak salah. Sand soil namanya. Bahasa Inggrisnya. Kayaknya begitu sand soil. Pokoknya yang tanah yang berpasir tidak bisa. Ya otomatis sih. Karena ini pasir. Jadi tidak ada air di dalamnya. Ini kenapa bisa? Karena saya pakaikan modnya. Mod untuk island. Nanti di video selanjutnya ada berbagai macam mod yang ingin saya kasih tahu kepada kalian. Yang mungkin bisa berguna di beach farm juga. Atau di farm-farm yang lainnya. Oke kita ke bawah lagi. Ini sudah. Ini peternakan dan perkebunan ya ceritanya. Bagian kotak sini. Nanti kalau kalian mau lihat lengkapnya ada mapnya saya bagikan di link download di bawah. Atau mungkin saya tampilkan di sini. Terus di sini saya pakai mod tractor juga. Untuk meng... Kasih lihat sedikit kali ya untuk apa. Ini tractor ya. Kita pakai nomor 3. Jadi tanahnya semua ini langsung ke pacul gitu ya. Untuk cari... Ini untuk cari... Apa sih namanya? Trash apa sih? Itu loh yang secret note. Ah kok lupa. Untuk secret note ya. Jadi kita cut. Oh ini langsung ke bawah sini aja dulu ya. Bingung saya menjelaskannya dari mana sebenarnya. Ini tempat dari penyimpanan. Ini masih kosong dua-duanya. Saya bingung mau isi apa. Sebenarnya mau isi chest-chest. Cuma masih belum terpikirkan. Karena chestnya juga belum banyak yang saya pakai gitu ya. Ini silonya ada dua. Untuk menimpan hay yang banyak ya. Lumayan. Ini saya kasih... Lantainya seperti ini ya. Karena... Biar beda aja sih. Terus di sini ada jalannya dikasih... Kesini. Kalau di beach farm itu ada di sini. Ada lubang. Bukan lubang sih. Cave kecil itu yang menuju ke bagian bawah sini. Jadi dihias-hias dikit lah. Supaya... Cantik dikit lah. Jadi bukan cuma... Kesitu ada apa sih? Nah gitu ya. Jadi diberikan jalan supaya... Ngerti gitu. Ada jalan di situ. Jangan sampai lupa gitu ya. Oke kita ke atas lagi sedikit. Ini di bagian sini ada pohon-pohon. Di satu bari sini ada pohon. Terus di sini ada... Yang tidak bisa dihapus ya. Kalau bisa dihapus ini saya hapus. Karena saya mau taruhnya sebenarnya... Kolam ikan lagi gitu. Terus di sini taruh sumur lagi. Supaya... Nggak jauh-jauh amat ya. Kalau nyiram-nyiram. Keluar dikit. Ambil air. Nyiram gitu ya. Di sini ada tea supling. Ada untuk teh ya. Di sini juga ada... Greenhouse. Ya. Kita masuk dikit. Nggak lama. Modelnya itu seperti ini ya. Jadi ada... Bagian pohon-pohon itu... Yang pohon yang berbuah-buah. Bagian kanan-kiri. Di tengahnya itu... Ini kalau tidak salah rare seed. Dengan ancient seed ya. Berarti... Sweet game berry dengan... Ancient... Fruit. Gitu ya. Oke. Ini juga saya taruh di sini. Bukan letakkan. Bukan taruh. Aduh masa paluh. Letakkan di sini... Sprinkler juga. Agar kena bagian sininya juga ya. Karena di sini tidak kena ya. Oke. Kayaknya ini juga ada seed maker. Cuma satu biji. Cuma satu... Alat. Sebenarnya harus banyak. Karena... Satu kali seed itu... Munculnya cuma tiga seed ya. Satu kali taruh buah di situ. Satu kali letakkan buah di situ. Hanya muncul tiga seed. Jadi ya gitu lah. Ini juga saya bikin untuk multiplier. Jadi kalau kalian yang main multiplier. Main sama kakak-kakak. Adik-adik kalian, teman-teman kalian yang mungkin kan sekarang sudah bisa... Split screen co-op ya. Split screen co-op. Nah ini sudah saya sediakan kayak tempat kontrakan sendiri. Tempat kos-kosan sendiri ya. Jadi kalau mereka bangun. Di sini sudah ada rumah di sini ya. Saya cuma bikin dua rumah. Sebenarnya bisa bikin tiga. Karena saya kemungkinan di sini hanya bisa bermain sama kakak dan adik saya. Jadi kita bertiga mainnya. Jadi mungkin di sini kakak saya. Di sini adik saya gitu ya. Ini ada lampu sedikit supaya tidak terlalu gelap. Saya tidak suka gelap-gelap. Ada kursi untuk nongkrong-nongkrong. Lihat-lihat bebatuan dan lautnya ya. Di sini ada tempat untuk teleport. Oke. Lumayan lah ya. Meskipun ini. Ini juga ada tempat untuk fosil-fosil yang saya dapatkan. Gak gimana-gimana banget sih. Cuma ya. Taruh aja gitu. Ke atas ini sudah tadi ya. Ini tempat minum. Oh ya sudah ya. Kita ke bawah lagi berarti. Saya sedikit lagi nih. Sudah mau selesai videonya. Wah cepat banget ya. Ini ada tempat madu. Honey. Wah ini sudah stuttering cuy. Laptopnya sudah tidak mampu. Jadi kayaknya bisa lama-lama lagi. Padahal ini saya sudah rekamnya di 366768 loh. Bukan full HD loh. Bayah ini laptop. Oke ini sudah di tempat madunya ya. Saya kasih sebedemikian rupa. Supaya di tengah-tengahnya di sini bisa taruh rumput ya. Untuk hay. Jadi bisa kita pangkas lagi. Untuk kasih makan sapi dan ayam dan lain-lainnya ya. Di sini ada tempat nongkrong-nongkrong. Ini saya buat lantainya berbeda dari yang sini. Karena biasanya kalau kalian lihat di pantainya. Seperti GTA gitu ya. Lantainya itu seperti ini. Kayu-kayu seperti ini. Dan tidak mungkin kosong ya. Jadi ada tempat nongkrong-nongkrong. Tempat duduk-duduk. Di sini saya sediakan kopi ya. Ada lampu-lampunya. Biar malam juga bisa nongkrong-nongkrong. Terus di sini juga. Kalau misalnya di pantai-pantai itu. Untuk duduk-duduk bakar-bakar sate-sate gitu ya. Barbecue-barbecue-an. Ada api-apinya. Boleh lah ya. Membanggakan diri sendiri tuh boleh loh. Biar menaikkan imun. Biar nggak kena penyakit. Ya. Ini ada tempat duduk-duduk juga. Main-main kartu. Main gaplek. Di situ boleh. Main gaplek. Itu ya. Di sini ada pohon-pohon sedikit-sedikit juga ya. Untuk menandakan kalau ini tropis. Wah tropis. Gila. Ini ada. Ya. Fenitrofnya sedikit. Kelebihannya dari beach farm juga ada ini. Yang bisa kalian pukul. Bam. Dan dapat sesuatu. Kadang bukan hanya mix it aja ya. Kadang bisa dapat makanan. Dapat minuman. Dapat bibit. Ya banyak sih. Bagus juga beach farm ini. Ada kelebihan dan kekurangannya sih. Meskipun ter... Mungkin lebih bagus yang farm awal sih. Minum farm awal lebih the best. Karena bisa di obrak-abrik sedemikian rupa. Karena lahan itu besar. Luas. Hah. Jadi. Kalian bisa ngapa-ngapain aja gitu. Mantap dah. Terus di sini ada pohon. Ini pohon hiasan ya. Bukan. Bang itu pohon apa bang? Pohon hiasan. Jadi. Jangan ditanya pohon apa. Ini ada butterfly. Kayak kandang kupu-kupu ke kandang serangga gitu ya. Meskipun tidak bisa diisi dan dikeluarkan serangganya. Jadi ya. Sampai di bawahnya sedikit saya hias-hias sedikit sih. Sampai ke sini ada jalan-jalan setapaknya dihias-hias sedikit-sedikit aja. Taruh torch di kebanyakan tempat supaya tidak gelap. Saya nggak suka gelap sekali lagi. Jadi. Ya gitu ya. Jadi mungkin sampai sini dulu farm tour-nya ya. Beach farm tour. Farm tour. Beach farm. Gitu lah ya. Pokoknya ini beach farm. Jadi kalau kalian yang mau download ini. Filenya mungkin. Atau gambarnya kalian mau lihat. Ada di link description di bawah. Terus kalau kalian mau download Stardufali. Juga ada link di description di bawah. Mau lihat playstore. Mau lewat apkstore. Mau lewat steam. Mau lewat. Yang lain-lain. Ada di bawah. Buat. Karena saya sudah. Sempat janji. Kepada kalian. Kalau sudah seribu. Sertain link downloadnya. Jadi saya sertain di bawah. Tinggal di cek aja. Terus. Video kedepannya mungkin ada mode. Dan cara pasang mode-nya. Dan mungkin di kedepannya juga. Kita akan ke. Pulau sebelah. Pulau sebelah. Tahu pulau sebelah yang saya maksud ya. Yang pulau baru yang. Hanya ada di Stardufali 1.5. Yang ada leonya di sana. Jadi mungkin di video selanjutnya. Akan ada itu. Jadi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di tab komunitas saya. Ada hal-hal yang paling baru. Seputar. Game-game yang samainkan tentunya ya. Dan setidaknya game-game yang. Saya excited. Akan kehadirannya gitu ya. Seperti Story of Season. Pioneer of Olive Town. Oke. Doe pamit. Ciao. Sub indo by broth3rmax